Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok Ormas tengah menggeruduk kantor leasing di Tambun Selatan Kabupaten Bekasi viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi kurang dari satu menit itu, terlihat puluhan anggota Ormas tengah membuat kerusuhan di depan kantor leasing Bekasi. Sekelompok Ormas itu bahkan melakukan perusahaan dengan cara menggulingkan sebuah mobil yang terparkir di kantor leasing tersebut. Tak lama kemudian terdengar beberapa kali suara tembakan peringatan untuk memecah masa. Kapolres Bekasi Kompas B2D Aditya Ben Yahdi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 10 Februari 2023. Sekitar pukul 13 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Kasus itu berawal saat salah seorang anggota Ormas hendak membayar cicilan di kantor leasing tersebut. Saat hendak membayar, terjadi percekcokan antara anggota Ormas tersebut dan petugas leasing hingga berujung pemukulan terhadap anggota Ormas. Jadi bukan karena dep kolektor, maksudnya bukan lagi proses pengambilan barang. Lagi proses pembayaran cicilan, ini ada percekcokan mulut dalam kantor. Terus tiba-tiba nggak tahu ada kejadian bagaimana. Akhirnya katanya dipukul dan Ormasnya ini, kata Tewedi. Anggota Ormas yang menerima pukulan dari petugas leasing ini, sontak mengadukan kejadian ini kepada teman-temannya. Tak lama kemudian, puluhan anggota Ormas pun menggeruduk kantor tersebut.